guys ternyata arah ketomohon itu dingin nih goy, ah goy kesini buru banyak cewek tuh putih-putih mulus-mulus wah seger banget kesini udaranya, seger banget gokil, ini udah kayak di ucak sementara Bang Breu, Tiko dan Mbak Rini masih berada di kota Mobagu Kang Deni dan Bang Davi kini sudah berada di kota Manado Kang Deni dan Bang Davi kemarin terlihat melakukan perjalanan ke Bukit Kasih Desa Takonang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara yuk guys, lihat keseruan perjalanan mereka berdua ke Bukit Kasih dimana ada Kang Deni, disitu pasti ada keceriaan orangnya memang paling seru dan gokil tak salah kalau warganet banyak yang mengidolakan Kang Deni sembari menonton perjalanan Kang Deni dan Bang Davi berikut kami jelaskan sedikit tentang Bukit Kasih ini ya mungkin banyak diantara kalian yang belum tahu Bukit Kasih adalah salah satu tempat pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara di Bukit Kasih ini terdapat monumen Bukit Kasih ini terletak sekitar 55 km arah selatan Manado tepatnya di Desa Kanonang, Kabupaten Minahasa Bukit Kasih ini merupakan bukit belerang yang masih alami di tempat ini perasaan kasih wisatawan akan digugah Bukit Kasih dibangun pada tahun 2002 sebagai pusat keagamaan di mana semua pemeluk agama bisa berkumpul dan beribadah di bukit tropis yang rimbun dan berkabut dinamakan Bukit Kasih karena tempat ini menimbulkan rasa keharmonisan antar umat beragama terdapat 5 rumah ibadah di Bukit Kasih yaitu Gereja Katolik, Gereja Kristen, Kuil Buddha, Masjid, dan Candi Hindu yang berada di puncak kedua di puncak pertama kita bisa melihat sebuah salib putih yang tingginya mencapai 53 meter yang bisa dilihat dari pantai Boulevard Manado di tempat ini juga diyakini sebagai tempat asli nenek moyang suku Minahasa, Toar, dan Lumimu tinggal untuk datang kesini dibutuhkan 2 jam perjalanan dari kota Manado melalui Tomohon untuk diingat jalan di gunung Soputan, Curam, dan Berliku kita juga bisa menikmati jagung, pisang, dan ubi rebus di kawah Bukit sambil menghirup udara segar pegunungan kita juga bisa membeli macam-macam suvenir disini seperti gelang, kalung, dan kerajinan lainnya yang terbuat dari tempurung kelapa dan kayu yang dihasilkan penduduk setempat untuk sampai di puncak Bukit Kasih kalian harus menaiki tangga yang curam sebanyak 2435 anak tangga atau menggunakan jalan lain yang lebih aman di sisi kanan monumen ketika sudah setengah perjalanan kalian akan disuguhkan asap dan bau belerang yang cukup tajam tapi pemandangan yang dilihat lebih indah dari itu di kawah gunung pun kalian bisa menikmati air panas untuk merendam kaki sebagai refleksi bagi kalian pengunjung dari luar kota bisa menginap di dekat objek wisata ini kalian bisa pergi ke Tondano atau Tomohon karena akan memakan waktu lebih singkat sekitar 30 menit di kota-kota ini juga terdapat banyak hotel bungalow dan penginapan jika kalian berencana datang ke sini gunakanlah sepatu yang nyaman karena tangga di Bukit Kasih sangat curam bagi yang memiliki masalah jantung tidak dianjurkan untuk menaiki tangga karena membutuhkan stamina yang kuat Goy, ah Goy kesini buruk banyak cewek tuh putih-putih, mulus-mulus jika kalian berencana, ga peter sebeputuk ... seorang menikmati siHAHA ikh namun ji sus litu jor